Kakak Nirna Zubir, Fadlan Karim, dilaporkan oleh pihak Riri Kasmita, mantan asisten ibundanya. Pihak Riri menuding Fadlan menyekapnya selama satu tahun di indeks kos tempat tinggalnya. Mengetahui sang kakak dilaporkan, Nirna Zubir memberikan klarifikasi dan beberkan fakta sebenarnya. Dikutip dari Tribun News, pada Sabtu 27 November 2021, Fadlan Karim diduga melakukan penyekapan terhadap Riri Kasmita dan suami. Hal itu dilakukannya dengan meminta penjagaan rumah kos-kosan mendiang ibundan Nirna Zubir yang ditempati oleh Riri. Riri Kasmita yang diwakili oleh kuasa hukumnya melaporkan Fadlan Karim ke Polres Metro Jakarta Barat karena merasa menerima perlakuan penyekapan. Mengetahui sang kakak dilaporkan ke polisi, Nirna Zubir angkat bicara. Ia dan keluarga tidak ambil pusing atas laporan polisi yang dibuat Riri terhadap Fadlan. Hal itu diungkapkan Nirna ketika ditemui di Rumah Sakit Pelni Petamburan Selipi, Jakarta Barat pada Jumat 26 November 2021. Nirna mengakui bahwa keluarganya sampai detik ini belum menerima surat pemanggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Barat untuk diperiksa terhadap laporan yang dibuat Riri. Ia menegaskan bahwa keluarganya berpegang pada bukti yang ada. Nirna mengatakan kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Istri dari Ernest Coklat tersebut memastikan keluarganya tidak pernah melarang siapapun untuk melaporkan satu di antara anggota keluarganya. Sebab Nirna sadar jika pelaporan polisi adalah hak dari setiap orang dan ia tak bisa melarangnya. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya sudah siap dengan semua yang kemungkinan akan terjadi. Nirna tak masalah dengan laporan tersebut, namun laporan itu harus disertai dengan bukti. Mengenai penyekapan, Nirna menegaskan keluarganya tidak pernah melakukan apa yang sedang dituduhkan. Bahkan diakui Nirna, Riri dan keluarga bisa bergerak bebas tanpa hambatan dalam rentetan waktu yang ada di dalam laporan dugaan penyekapan. Ia juga menyebut Riri masih memegang handphone dan mengurus bisnis saat diindekos. Nirna Subir memastikan atas laporan Riri Kasmita terhadap Fadlan Karim, ia menunggu bukti yang dibawa dalam pelaporan tersebut. Kini ia hanya ingin mengurus sang ayah yang masih sakit. Dirinya menyerahkan semua permasalahannya kepada pengacara, penyidik, dan aparat kepolisian. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official.